Siren hadir di MDL Season yang kedua sebagai salah satu tim kuat. Tapi mereka tak pernah menjadi unggulan. Performa buruk di awal musim yang sempat mengalami tiga kekalahan beruntun kian menyudutkan mereka. Namun pantang menyerah adalah jawabannya. Perjuangan dan kerja keras untuk bangkit mengalahkan segalanya. Siren bangkit di tengah musim bahkan sampai ke Grand Final. Halo Sobat Revival, selamat datang di Revival News episode hari Senin ini. Gimana kabarnya Sobat Revival? Semoga kalian baik-baik aja. Dan semoga kalian tetap melakukan hal baik biar kalian dapetin hal yang baik juga. Anyway Sobat Revival, KB dan Todi akan seperti biasa membawakan tiga Revival News yang bisa kalian baca juga di www.revival.tv.id. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Ini dia beritanya. Halo Sobat Revival, EVOS Esports berhasil kembali menjadi juara penguasa scene Free Fire Indonesia. Setelah sukses menjadi juara di turnamen tertinggi dari game Battle Royale tersebut di tanah air, yaitu Free Fire Indonesia Master atau FFIM 2020 Fall pada minggu 11 Oktober 2020. Hanya mendapatkan satu kali buyah, EVOS Esports tetap mampu keluar sebagai yang terbaik. Pasalnya, dari enam ronde yang ada, juga melahirkan enam tim yang berhasil meraih buyah. Dengan raihan total 142 poin atau hanya unggul tujuh dari RRQ Hades yang ada di posisi kedua dengan 135 poin, EVOS Esports berhak atas gelar sebagai tim Free Fire terbaik di Indonesia saat ini. Dan bakal mewakili Indonesia di ajang internasional, Free Fire Continental Series 2020 Asia. Selain itu, EVOS Esports juga berhak atas hadiah uang sebesar 350 juta rupiah. Sementara, RRQ Hades dan Onyx Esports yang berada di posisi kedua dan ketiga, masing-masing mendapatkan 175 juta rupiah dan 80 juta rupiah. Plus, mengikuti babak play-ins untuk ikut tampil di ajang Free Fire Continental Series 2020 Asia. Kongrats untuk EVOS Esports! Nah, sebelum masuk ke berita yang kedua, KB dan Todi seperti biasa mau ngingetin kalau buat Sobat Revival yang mungkin nggak punya kuota YouTube yang banyak dan pengen tetap keep up sama berita Esports di Indonesia ataupun kacah internasional, kalian follow aja Instagram at RevivalTVID atau kalian klik link di description biar kalian tetap up to date sama perkembangan Esports apalagi beritanya dari RevivalTV. Nah, langsung aja kita masuk ke berita yang kedua. Ayo Sobat Revival! Ini dia beritanya. Halo Sobat Revival, setelah berita hangat tentang kehadiran tim superstar dari Tiongkok, yaitu 4 Angry Men atau 4AM dan polemik yang mengikuti kehadiran Siler di tubuh tim. Kini, tim Secret turun terjun langsung dalam dunia penderamaan 2020. Yap, CEO tim Secret, John Yao, mengomentari 4AM setelah berbagai macam berita miring yang menerpa tim tersebut. Tidak main-main, sang CEO mengunggah hujatannya secara gamblang dan jelas di akun sosial media baik Weibo, tim Secret maupun sosial media pribadi miliknya. Sejak muncunya cuutan pedas ini, belum ada respon yang diberikan oleh manajemen maupun pemain 4AM. Banyak pemain dan fans yang memberikan dukungan terhadap kasus yang diderita oleh Siler. Bahkan, salah satu talent Tiongkok mengaku bahwa Siler terbuli dengan kasus yang dideritanya pada kasus 4AM. Bermula pada tanggal 1 Oktober, 4AM mengumumkan jajaran rosternya dengan menempatkan Siler yang seharusnya diisi oleh Eurus. Pada kasus ini, Maybee mengaku bahwa 4AM sempat menolak untuk membayar klausul dari Vici Gaming untuk Eurus, yang bernilai sangat tinggi. Selepas beberapa hari, rupanya Siler didepak dari susunan tim dan Eurus resmi datang. Kasus terbaru yang tidak kalah hangat adalah sang pelatih, erotike yang siap melatih tim namun gagal karena isu keuangan yang diderah oleh 4AM. Sampai sekarang, 4AM belum melakukan debut roster terbarunya. Kalau menurut Sobarned Vival, gimana nih 4AM sendiri? Bakal jadi kayak gimana untuk kedepannya? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Masih ada berita penutup? Berita ketiga, check this out. Halo Sobarned Vival, kisah Cinderella benar-benar terjadi di MDL Indonesia Season yang kedua. Siren Esports menunjukkan bahwa mereka punya kualitas dan kapasitas terbaik sampai akhirnya menjadi juara. Siren hadir di MDL Season yang kedua sebagai salah satu tim kuat. Tapi, mereka tak pernah menjadi unggulan. Performa buruk di awal musim yang sempat mengalami tiga kekalahan beruntun kian menyudutkan mereka. Namun, pantang menyerah adalah jawabannya. Perjuangan dan kerja keras untuk bangkit mengalahkan segalanya. Siren bangkit di tengah musim bahkan sampai ke Grand Final. Hebatnya, Siren mengalahkan tiga tim terkuat regular season MDL untuk mengangkat piala tersebut. Pertama, mereka membungkam Aura Esports dengan skor 2-0. Kemudian, Ony Prodigy dipermalukan dengan skor 2-0. Sampai pada akhirnya, di Grand Final, RRQ Senna pun bertekuk lutut karena Siren menang dengan poin 3-1 pada hari Minggu 11 Oktober 2020 lalu. Pada game yang pertama, Siren langsung tancap gas. Permainan mereka tanpa celah. Tapi, jika ada satu pemain yang patut disorot, ia adalah Altamis, sangkor utama dari tim Siren. Ia menggunakan link dengan sangat sempurna. RRQ pun tak bisa memanfaatkan Roger dengan baik karena backup tak sempurna. Berbeda dengan Siren yang memang menang jauh dengan kolektif untuk mendukung Altamis. Game pertama diambil dengan mudah. Pada game kedua, laga keras pun terjadi. Kali ini, Siren harus mengalami kekalahan karena kerap dipik off oleh RRQ Senna. Padahal, pada game tersebut Altamis memakai harit andalannya. Namun, sangkor membayar itu dengan tampil menggila di game yang kedua dan game ketiga. Yang mana, pada game ketiga juga ia menggunakan harit. Mendapatkan sokongan sempurna dari hero-hero macam Hilda, Tamus, sampai dengan Chang'e dan Selena, Siren benar-benar menguasai dua laga terakhir dan memastikan gelar juara MDL Indonesia season yang kedua. Selamat ya untuk Siren eSports. Ditunggu nih di MDL season yang ketiga. Nah, itu dia Sobat Revival. Tiga Revival News yang bisa kalian untuk dibawakan untuk episode hari ini. Misalkan Sobat Revival suka, langsung aja like, share, dan juga komen. Kira-kira berita seperti apa sih yang Sobat Revival suka? Apakah dari game Mobiles atau jangan-jangan dari game PC? Coba kita survei di bawah biar kita lihat hasilnya. Jangan lupa juga buat subscribe dan bunyiin loncengnya biar Sobat Revival jangan ketinggalan sama konten-konten menarik yang dihadirkan dari Revival TV. Seperti contohnya Revival News, review gadget bareng Mas Keri Eka, lalu ada best game bareng dengan Ranger Mas, dan nanti bakal menyusu konten-konten lain dari Revival TV yang tentunya bareng sama Revival TV talent. Sekian Sobat Revival. Aku KB Danto dimohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah! Jangan lupa buat subscribe dan bunyiin loncengnya biar Revival dapet AdSense yang banyak, terus gua gajinya naik, abis itu gua beli orang buat ngerjain kerjaan gua di Revival. Dadah! Dadah! selamat menikmati